Mutiara Prapaska Masa Prapaska merupakan masa istimewa untuk berdoa, bertobat, bermati raga dan melakukan karya belas kasihan sebagai persiapan menyambut perayaan Paska Dalam kerinduannya untuk memperbaharui praktek-praktek liturgi gereja Konstitusi tentang liturgi suci Konsili Fatikan II menyatakan Dua ciri khas masa Prapaska mengenang atau mempersiapkan pembaptisan dan membina tobat Haruslah diberi penekanan yang lebih besar dalam liturgi dan dalam katekesi liturgi Masa Prapaska merupakan sarana gereja dalam mempersiapkan umat beriman untuk merayakan Paska Sementara mereka mendengarkan sabda Tuhan dengan lebih sering dan meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!